Pemirsa kebakaran melanda sebuah restoran dan bengkel sepeda motor yang terletak di pintu tol Citerep, Jagorawi, Bogor, Jawa Barat. Sebelum api melahap pemukiman warga, 6 unit mobil pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi. Kobaran api diduga berasal dari korsleting listrik bangunan PKL di depan restoran. Selain kondisi bangunan yang terbuat dari kayu, api cepat membesar karena hembusan angin begitu kencang. Tak hanya melahap bangunan restoran yang juga dipakai sebagai rental game tersebut, api juga merambat ke bengkel sepeda motor. Akibat kebakaran ini, dua orang warga harus dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Listrik dari listrik, dari listrik sini nih listrik, dari kiang itu tuh, kiang listrik. Lokasi kebakaran memang disini dekat dengan jalan raya, kemudian berbatasan dengan perumahan warga. Tapi kita masih mengantisipasi agar api tidak merebet ke perumahan warga. Ini proses pemadaman masih berlangsung? Proses masih berlangsung, sudah ada 6 unit pemadam kebakaran, baik dari Kemda maupun dari Indusman yang membantu untuk menginakan api.